Pemerintah Kota Sukabumi Pemerintah Kota Sukabumi Pemerintah Kota Sukabumi Pemerintah Kota Sukabumi meminta warga untuk mematuhi himbawan dan melaksanakan protokol kesehatan yang maksimal. Karena dari peta penyebaran wabah COVID-19 sudah menyebar ke wilayah lain. Sementara itu menghadapi kasus yang terus bertambah pihaknya akan melipat gandakan potensi yang ada untuk penanganan wabah virus COVID-19. Walikota Sukabumi Ahmad Fahmi menyatakan seluruh pasien positif COVID-19 berada di satu klaster institusi kenegaraan yakni di kecamatan Gunung Puyuh Kota Sukabumi. 8 orang yang dinyatakan positif ini seluruhnya masih terkait terang dengan klaster institusi yang ada di wilayah kota Sukabumi. Meskipun ini perlu kami sampaikan juga ya sekarang sudah mulai merambah ke beberapa kecamatan sehingga total jumlah positif di wilayah kota Sukabumi berjumlah 18 orang. Dari 18 orang ini ada satu yang sudah dinyatakan sebuah dan telah kembali ke rumah peribadi. Pemerintah kota Sukabumi hingga kini belum mengajukan untuk PSBB di wilayah. Pihaknya masih melakukan kajian epidemiologi dengan gegus tugas Satgas COVID-19.